Saya nenek lampir, pelan banget. Ngobrol mula sama semuanya, kita langsung baca. Hai, aku Megan Domani, berperan sebagai Dini di seris Pernikahan Dini, and welcome to Inside MD. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Fun fact di lokasi syuting. Fun fact? Fun fact di lokasi syuting bahwa ternyata Pak Benny itu bisa menulis script di tempat. Menarik buat gue ketika menyaksikan langsung Pak Benny Setiawan gitu, sosok yang gue kagumi juga, ngetik scene di on set gitu. Jadi kita udah ada plan, udah ada script yang sudah disiapkan. Tapi ketika on set, kita diskusi, dan Pak Benny juga punya berbagai ide yang cemerlang, dan langsung aja gitu dia tulis. Dan gue ngeliat sendiri, dan akhirnya kita langsung kayak mendadak dikasih ujian gitu loh. Nih, pake yang ini ya? Kita langsung baca. Fun fact, ini sebenernya lebih lucu ke arah Daddy yang jadi Daddy aku ya. Dia kaget banget ternyata peran dia juga banyak nangisnya sama dengan Dini. Itu menurut aku lucu banget. Setiap kali motik dia gini, ini apa pernikahan Pepen ini ya? Kok scene aku ribet-ribet banget ya karakternya ya? Itu lucu banget. Karena citanya kan di bareng ya. Maksudnya kan penampilannya ini kan ya, kayak very very manly. Tapi emang nanti kalian bisa liat sendiri, peran dia tuh emosinya naik turun sama kayak Dini. Dan itu fun fact yang lucu banget buat aku. Fun fact di lokal syuting, itu fun fact aku tuh gak expect aku bakal deket sama Olive. Olive itu yang jadi Hannah. Aku kira aku bakal deketnya itu sama. Tadinya tuh yang jadi Hannah itu tuh yang jadi Bella. Tapi sekarang di switch, dan aku gak expect ternyata aku bisa sedeket itu. Sampai di luar pernikahan ini juga deket. Fun fact di lokal syuting, jadi kan kita tuh syuting di sekalahan. Dan base camp kita tuh dingin banget. Dan kita ada tiga orang, ternyata selimut kita kembaran tanpa gak sengaja. Kayak kita semuanya selimutnya sama gitu, tapi gak janjian. Jadi salah satu fun fact itu semuanya, itu suka banget tidur. Jadi kalo misalnya kita calling-nya pagi, kita kayak jalan udah kayak nenek lampir, pelan banget. Terus udah duduk langsung tidur lagi sampe di call. Terus ada fun fact lain, Megan Doman ini kerjaannya tidur ya. Setelah gue perhati-perhatiin ya anak. Tik. Terus balik ke kamar. Bangun lagi. Oke, tik. Balik. Gitu dia. Itu fun fact tuh. Mahal tuh fun fact-nya tuh. Oh iya bener. Aku gimana ya, ngantuk mulu ya. Fun fact di lokasi syutingnya itu ternyata, Randy sama gue tuh sama-sama nih orang Jawa. Jadi Jawa jadi kita biasanya ngobrolnya pake bahasa Jawa. Talent-talent semuanya nih artis-artisnya semua pada gokil-gokil dan gak ada yang jaim. Dan mereka semua itu bener-bener bisa diajak buat kerjasama. Jadi sering rangkul. Itu dan orangnya juga pada seru-seru. Oh fun fact kalo menurut aku. Di serius pernikahan ini tuh aku nempel mulu sama Marsha. Tapi kayak karakter Marsha tuh galak. Terus aku tuh karakternya yang unyu gitu. Tapi Marsha suka pake banduk. Jadi kayak gak cocok sama karakternya. Fun fact. Alhamdulillah gak ada kendala. Berjalan dengan lancar. Ya paling kayak karena sekarang ini bulan-bulan hujan jadi kadang ngerimis. Tapi Alhamdulillah gak yang lagi stek terus tiba-tiba hujan gitu Alhamdulillah. Jadi ya sejauh ini masih berjalan dengan lancar lah. Fun fact pada saat shooting. Kami shootingnya di Bogor. Dan gak tau kenapa Bogor rasanya terasa seperti kebun binatang. Dimana banyak sekali binatang-binatang yang suka berkicauan. Ada suara kambing, ada suara burung, ada suara anjing. Jadi campur-campur pada saat adegan lagi sedih. Jadi gak tau deh rasanya gimana. Sedih, bahagia. Fun fact. Kalo on set yang aku agak surprise tuh Julio tuh lumayan cerewet. Ngobrol mulu sama gue. Ngobrol mulu sama semuanya. Dia gak sombong ternyata. Gue kira dia bakalan kayak, oh ini Julio panengkuan. Dia cool banget main kalo dateng tuh diem segala-tapi kalo udah kenal. Udah, fix. Lu bakal ngobrol terus-terusan sama dia. Kecuali lu yang kayak, Tadi lu ya bentar gue alesan gitu. Itu fanfacknya sih. Dan gue suka orang-orang kayak gitu. Banyak mobil.